Selamat menikmati. Ayat 1-7. Pada kesempatan ini saya akan membacakan Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu gambaran yang dipakai di dalam Alkitab untuk menyebut umat Allah adalah pohon anggur atau kebun anggur sebagai lambang kemakmuran. Seperti yang dipakai oleh Nabi Yesaya. Dan Allah sebagai pemelihara umatnya digambarkan seperti petani yang telaten merawat pohon anggur yang ditanamnya supaya memberi hasil yang baik. Dia melengkapi kebunnya dengan semua yang dibutuhkan untuk menjaga pohon anggurnya tumbuh dan memberi hasil yang memuaskan. Tetapi sayang, umat yang dikasihi mengabaikan pemeliharaan Allah hidup sesuka hatinya. Dia tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sehingga bukan hal-hal yang baik yang berkualitas yang dihasilkan. Seperti pohon anggur yang tidak menghasilkan anggur manis tetapi anggur asam. Itu sebabnya penderitaanlah yang mereka alami. Seperti pohon anggur yang layu dan tidak terawat. Saudara-saudara, mari membayangkan keluarga kita bagai kebun anggur. Tuhan Allah sudah begitu peduli, mengasihi, merawat keluarga kita melalui berkat-berkatnya. Menyertai di tengah kesulitan, memberi jalan keluar ketika ada persoalan. Memberi kekuatan saat putus asa, mencukupi yang kita butuhkan dan banyak lagi. Maka sudah sepantasnya kita pun memberi hasil yang baik, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkualitas baik, yaitu hidup rukun dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Setiap anggota mengarahkan hati dan iman kepada Tuhan. Bersama-sama terus setia beribadat kepada Allah. Sehingga keluarga kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Amin.